Intro Aku lagi cari buah nipah di disa sungur kecamatan Puri Kebumen Kalau orang sini biasanya menyebutnya Kiwal Dari daunnya saja sudah kelihatan yuk Nipah termasuk jenis tanaman palem-paleman Biasa nih tumbuh di daerah yang terpengaruh pasang surut air laut Salah satunya di sungai-sungai yang dekat muara seperti Ki Batang nipah kebanyakan terendam air Jadi yang ada di permukaannya hanya daun dan tangkai buahnya Kiwal atau buah nipah biasanya bergurung dalam satu tandat Semakin tua makin gelap warnanya lho Aku harus nyari Kiwal tidak terlalu tua atau terlalu muda Yang sedang-sedang waaay pokoknya Segini aja yuk Kayaknya cukup untuk dimasak Waduh Ada orang yang tak gelap Bahaya ini aku harus segera nolong Bapak Ah kamu apa sih Don? Sampai gelap tuh Pak Orangnya yang lagi gelap Gila Kok? Lagi gelap Kiwal tuh? Nah kita matanya cerut Jadi tak silam nih cerut Oh tak kira lu Waktunya kelelep-kelelep tak tolongi Oh sorry Pak Belak ke atas Pak Kiwal ini Semayang 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 Walah Ternyata gak tenggelam Pak Daliman lagi cari Kimo Lumpur Hehehe Maaf ya Pak Yowis Aku bantu cari Kimonya aja kalau gitu Kimo Lumpur lebih sering dikenal sebagai kerangkepa Ini salah satu jenis kerang yang hidup di perairan payau Seperti hutan mangrove atau sungai-sungai muara Biasanya mereka ada di dasar atau lumpur yow Makanya kalau mau ngambil harus nyalem dulu Pak Tep pak Aku tak boleh selah Ya Hati-hati Jol Tepet 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 Sebelum diolah Terang harus direbus sampai keluar dari cangkang Dan dagingnya empuk Ada tipsnya aqui lor Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya merebus kimo Supaya dia cepat membuka dan cepat empuk Jadi merebusnya Cukup pakai air sedikit atau tanpa air juga Tidak masalah Karena dia akan mengeluarkan air Dan dagingnya akan cepat empuk Mulai dicoba Ya perlu pakai banyak air Nanti air dalam cangkang kerang Akan keluar sendiri Sudah mulai pada kebuka cangkangnya Tunggu sampai kebuka semua yuk Sambil nunggu Aku mau ngupas kiwal Sekalian dibelah jadi dua Supaya lebih gampang pas dimasak Buah kiwal yang terlalu muda Bentuknya mirip kelapa muda Warnanya putih bening seperti jeli Kalau setengah tua Bentuknya seperti kolang kaling Mbak Anci dan Mbak Neneng Lagi nyiapin bubu untuk kiwal saus tiram Karena saus tiram kearifan lokal Tetap pakai bubu dasar Nusantara Alias bubu kuning Ini Mbak Nipah sama kipunnya Mbak Sudah dikupas Mbak Oh iya makasih Ndol Oh iya Mbak Kiwal Gak usah dipotong-potong lagi yuk Hanya kerang kepahnya yang dipotong jadi kecil-kecil Supaya bumbunya lebih cepat meresap Beres Beres Lalu sumpah yuk dimasaknya kanak Ini Masak ya Mbak Langsung dimasak wahi Tumis bawang bumbay Kemudian Masukkan bumbu kuning Setelah harum Tambahkan saus tiram Dan sedikit kecap Ini yang bikin rasa kerangnya jadi lebih kuat Tambahkan sedikit air Supaya bumbu gak gosok Lanjut Masukkan kiwal Kalau sudah Tinggal tunggu sampai mendidih Dan teksturnya empuk Kerangnya Sengaja dimasukkan belakangan lor Soalnya Kerangnya sudah mateng Tinggal tunggu bumbu meresap pada kerang saja yuk Terakhir Baru tambahkan brokoli Wah Keliatannya langsung menggoda selera Lengkap ini Gak cuma ada protein sama karbohidrat Ada sayurannya juga Jos gandos pokoknya Duh kiwalnya udah jadi nih Yuk dicobain yuk Mbak Nenek Masakan apa nih mbak? Itu kiwal Waiki Saatnya mencicipi Tekstur kiwal sedikit kenyam Tapi tidak sekenyak ulang kali yuk Pas banget Dicampur kerang saus tiram Soal kerangnya Jangan tanya lagi Sudah pasti enak yuk Jangan takut kolesornya langsung naik Gara-gara kerang Ada brokoli Yang bisa membantu menetralkan tekanan darah Kalau yang di rumah penasaran Mulai lho Kalau mau coba masak Jangan takut kolesornya langsung naik Jangan takut kolesornya langsung naik Jangan takut kolesornya langsung naik Jangan takut kolesornya langsung naik